Tolong bata urus yang lain, jangan utak-atik ini, karena saya sangat paham soal cagar alam mutis ini. Silahkan kakak ansi. Yang kedua masih terkait dengan konservasi, saya mau laporkan kepada Pak Dirjen, dua jam lalu pada saat rapat di sini saya tanya kepada Pak Dirjen. Pak Dirjen, soal cagar alam mutis, rencana penurunan status ke TWA itu gimana? Pak Dirjen jawab, belum diapa-apain. Pak Dirjen, saya mau laporkan satu bulan lalu, Kepala Balai KSDA NTT itu datang lobi ke saya. Pak Ansi, dukunglah penurunan status cagar alam menjadi taman wisata alam. Saya bilang sama beliau, Pak Arief, Pak Arief baru satu bulan di NTT kan, tolong bapak urus yang lain, jangan utak-atik ini, karena saya sangat paham soal cagar alam mutis ini. Ini jantungnya peradaban orang timor, sumber airnya orang timor. Jangan bapak datang baru satu bulan kasih rusak, nanti bapak berhadapan dengan Ansilema. Saya omong itu, Pak. Pegas saya di sini, Pak. Dan NTT yang sudah miskin air, kekurangan air, jangan lagi dirusak dengan taman wisata alam yang pasti akan terjadi pembongkaran. Pasti ampupu akan disikat habis. Debit air sekarang aja sudah semakin berkurang. Dan masyarakat adat sudah datang bahkan sampai ke fraksi PDI Perjuangan bertemu dengan saya, Pak. Jadi tolong kita jangan kucing-kucingan. Saya akan terus perhatikan soal cagar alam mutis ini. Tolong diatensi, Pak Sekjen. Yang berikut, dengan adanya judicial review, keputusan judicial review dalam Mahkamah Konstitusi, penurunan status itu harus kembali melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Karena itu jangan sepihak. Soal cagar alam mutis ini saya akan plototin terus, Pak. Saya sudah punya catatan banyak, saya siap berdebat. Saya sudah tanya kepada para ahli-ahli di sana. Berdasarkan kajian teknokratis mereka nggak bisa. Aspek kebencanaan, kalau ini disikat lagi, beberapa das di sana. Ini akan berdampak pada bencana. Jadi tolong, Pak, tolong ingat, Pak Dirjen, tolong ingatkan Pak Arief, jangan lagi dia pergi sosialisasi-sosialisasi di sana, mulai pendekatan ke gereja, dan seterusnya. Jangan mendistorsi informasi soal ini. Saya harus bicara keras. Dan posisi saya bersama masyarakat adat, bersama, tetap menjaga cagar alam mutis. Tadi tentang yang cagar alam ya, cagar alam mutis, nanti itu di mutis, mutis, mutis. Itu menjadi salah satu kesimpulan rapat kalau saya usul, Pak Ketua. Menurutkan kesimpulan rapat, tentu. Kalau menurut saya penting sekali, supaya kita tidak gampang untuk menurunkan status. Ibu pimpinan, saya tambahkan sedikit soal cagar alam mutis. Saya ingat, Pak Dirjen, kita sudah pernah rapat soal ini. Dan waktu itu kita rapat di ruang komisi 3 DPR RI, bukan di komisi 4. Saat itu pun kita sudah sepakat kok. Dan saya sudah kasih titipan kain sarung tenun kepada Menteri KLHK dan juga kepada Pak Dirjen. Tidak diturunkan. Nah sekarang kenapa Pak Arief mau melobi saya lagi untuk menurunkan ini? Nah, terima kasih Pak Dirjen. Saya percaya Pak Dirjen akan berada bersama masyarakat adat untuk tetap menjaga konservasi ini. Baik. Nanti dimasukin ke kesimpulan rapat. Pak Dirjen, silakan. Terima kasih, Ijen, iminan Bapak Ansilema. Nah, cagar alam mutis itu 12.315 hektare. Dulu motifnya mau di evaluasi fungsi itu karena ada kunjung banyak. Cagar alam tapi dikunjungin karena cantik sekali. Dan memang ada 10 sumber air yang penting untuk masyarakat adat. Dan masyarakat adat memiliki hak adat terhadap pohon yang ada madunya, Pak Pak. Sehingga ada ide itu dan tentu kalau di sana tiga pilar adat, gereja, katolik dan ini harus duduk bersama. Tentu tidak akan semua apabila dirubah, kalaupun itu dirubah. Jadi sebetulnya pendekatan dialogis dengan terutama masyarakat dan pemerintah SOE itu akan dipertimbangkan. Cagar alam mau diturunkan statusnya. Kalau saya jadi Bapak, saya pecat anak buah gitu. Tentu-tentu, nggak usah ngomong dulu. Saya pecat begitu ngelobi-lobi anggota DPR itu. Nggak ada itu. Iya, nggak ada urusan begitu. Apa? Cagar alam tetap tidak boleh dirubah. Orang boleh datang, orang boleh nikmatin. Kalau perlu, oh iya, seperti yang kita sepakati, jalannya dua meter, perbaiki jalannya. Bukan harus berubah status. Dan tidak boleh ada bangunan di situ. Kecuali bangunan mungkin pondok-pondokan, it's okay lah. Yang penting, bentang alam tidak berubah. Kalau bentang alam berubah, yakin bencana akan datang. Pak Ansi, klien kali begitu-gitu datang usia aja nggak usah terima, ngapain? Kalau anda levelnya lebih tinggi kok, mau ngelobi-ngelobi. Iya? Mau ngomong? Ya, ngomong sedikit. Terima kasih Pak Ketua. Pak Dirjen, saya betul-betul berusaha mencermati jawaban Pak Dirjen. Jangan sampai alasan keindahan alam cagar alam mutis ada orang yang datang ke situ melihat indahnya, eksotismenya cagar alam mutis kemudian menjadi pembenaran untuk menurunkan status, Pak. Karena terus terang, Pak, saya asli orang Timor, nenek saya dari Timor, saya tahu persis sudah ada upaya penggiringan opini dan penggerakan supaya banyak orang semakin ke sana. Untuk dikondisikan, ini akan diturunkan statusnya menjadi keindahan. Taman Wisata Alam. Manusia modern ini, mohon maaf, buta tuli terhadap rintihan sakitnya alam, sakitnya hutan, sakitnya gunung, sakitnya air, dan sakitnya pohon. Dan cagar alam mutis ini, hari-hari ini debit airnya semakin berkurang. Dan ini jantungnya peradaban orang Timor. Jangan pakai alasan seolah-olah mau mensejahterakan orang Timor dengan membuka pariwisata di sana. Saya tantang KLHK, kita kerjasama di sana buat pemberdayaan tanpa perlu merubah status. Dengan Kementerian Pertanian, saya sudah bekerjasama untuk memberi bantuan ke sana, dan masyarakat oke saja, tanpa merubah status. Ya, di sekitar Fatum Nasi itu sudah ada bantuan konkret di sana. Jadi, mohon maaf, jangan pakai alasan-alasan yang mulia untuk mensejahterakan masyarakat, tapi di balik itu sebenarnya adalah nafsu untuk menguasai, dan sebenarnya korporasi-korporasi yang mau bergerak di sektor mungkin ada pertambangan di sana, dan juga pariwisata yang sebenarnya sudah siap untuk mencaplok hak-hak masyarakat adat ini. Mohon maaf, Pak Dirjen, saya menghormati Bapak, tetapi hal-hal seperti ini saya harus katakan apa adanya, dan tolong sekali lagi bilang sama Pak Arief itu kerja yang lain saja, yang ini jangan. Terima kasih. Poin 3, Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan CQ, Direktur Raja Hendra Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem untuk mempertahankan status kawasan konservasi cagar alam mutis di Pulau Timur Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peranggota? Pak Sekjen? Setuju pimpinan.